Puluhan santri di Jombang dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan asap fogging. Saat dilarikan ke rumah sakit, kondisi para santri dalam keadaan lemas dan sesak nafas. Sejak minggu malam, 31 santri pondok pesantren Bahrul Ulum tambak beras dilarikan ke rumah sakit umum daerah Jombang. Mereka diduga keracunan asap fogging yang dilakukan untuk berantas nyemuk denggi. Saat dilarikan ke rumah sakit, para santri mengaku sesak nafas, mual, muntah, hingga terus buang air besar. Namun kondisi mereka mulai membaik Senin pagi. Kejadian diduga bermula saat kepala desa setempat melakukan fogging mandiri di asrama pesantren. Meski para santri sudah keluar saat proses fogging, namun diduga racun masih menyebar di ruangan. 10 menit, 10 menit, santri itu ada yang masuk ke kamar, ngambil makanan, dan apalagi kan pada jam-jam pulang sekolah, sehingga kan banyak yang kondisi perut kosong dan sebagainya. Jadi kena hirup itu, otomatis kan ada sesak nafas. Kondisi para santri yang mulai membaik tetap diobservasi. Penanganan juga difokuskan untuk pemulihan kondisi tubuh dan menghilangkan sejumlah racun, termasuk yang menempel pada pakaian santri. Ya, rata-rata mereka sesak, kemudian nual muntah, kondisi lemah. Nah, itu yang harus kita tangani, kita pasang musikgen, kita pasang infus, kemudian kita berikan beberapa tindakan lain untuk menghilangkan racunnya. Masih ada beberapa santri yang berada di ruang intensif instalasi gawat darurat. Sementara itu, sebagian besar santri yang sudah mulai membaik dipindah ke ruang perawatan untuk proses pemulihan. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Muhammad Mufid Terima kasih.